Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jaya Farm Di video kali ini kita akan bahas tentang Tips-tips ya dari saya Supaya anda itu kalau buat kandang itu aman pak Jadi aman dari demo warga Aman dari tuntutan warga Aman dari orang yang tidak bertanggung jawab Dengan alasan berdirinya kandang anda ini mengganggu ketentraman Oke Yang pertama Mau ternak apapun anda Ternak puyuh, bebek, ayam, kambing, sapi Kalau sifatnya sudah komersil jumlahnya itu sampai ribuan Anda wajib jauh dari pemukiman Catat itu pak ya Kalau menurut peraturannya Itu 500 meter dari pemukiman warga Kalau kata saya pak Lebihkan dari itu Satu kilo atau dua kilo Supaya lebih amannya Jangan dipaspaskan kayak gitu Karena akan ada saja nanti orang yang bakal mencari kesalahan anda Ini banyak di alami oleh para peternak Kadang tergantung daerahnya juga Karakter orangnya juga itu tergantung Kadang banyak juga yang mencari masalah Belum apa-apa sudah Ngamuan gitu loh Jadi cari sejauh mungkin dari pemukiman Gak usah Misalnya 500 meter Oh kayaknya disini Pemukiman disana Masih sampai pak baunya Masih sampai Jadi satu kilo sampai dua kilo Ini saya kasih tau lagi Mungkin anda merasa ya Mungkin anda merasa Oh saya ini Bangun kandangnya itu kayaknya Dekat pemukiman juga gak masalah lah Jadi kalau nanti panen Saya bagi-bagi ayam aja Jadi ibaratnya tetangga itu Gak cuma kebagian baunya aja Saya juga kasih ayamnya Atau kasih telur ayamnya Tepos liro lah ibaratnya Hal seperti itu Lumayan ampuh pak Tapi keseringan yang kayak gitu Sering juga gagalnya Ampuh tapi sering gagalnya Karena kenapa? Anda mas Di saat anda udah bagi-bagi ayam pun Itu kadang ada oknum-oknum Yang tidak senang dengan usaha anda itu Dan dia tetap mempermasalahkan Anda juga tetap bisa kenal Karena kenapa? Secara peraturan pemerintah Anda lemah Minimal 500 meter Karena anda keluarganya banyak di desa itu Karena mungkin anda merasa Orang yang dipandang di desa itu Anda buatlah 100 meter dari pemukiman Lama-lama anda bakal kena Saya pastikan Lama-lama anda bakal kena Gak hari ini besok Gak bulan ini Tahun depan anda kena Ya Jadi ikuti saja pak Jauh-jauh buat kandang itu Jangan mau dekat-dekat Dengan pemukiman itu Cari masalah anda Ini realita yang terjadi Asal anda tahu Anda klik di youtube Berapa banyak itu? Kandang yang di demo warga Dan banyak juga yang punya kandang itu Malah warga setempat Masih kena demo Gak mungkin pak Mereka gak bagi-bagi ayam Pasti bagi-bagi ayam Tapi tetap kena juga Nah yang kedua Coba anda datangi Kelurahan Atau kantor pemerintahan Yang ngurus surat izin usaha Tanya tuh pak Saya mau buat yang namanya Kandang ayam Prosedurnya gimana? Ijinnya gimana? Supaya saya gak diganggu orang gimana? Supaya nanti Kalau kira-kira saya itu Ada orang datang Saya cukup tunjukkan satu surat saja Orang itu pergi Saya malas pusing Dengan jatah-jatah gak karuan Nah anda urus tuh Surat izin usaha IMB-nya Tata ruang kotanya Yang baru-baru ini Yang saya dengar ya Anda urus tuh semuanya pak Amdalnya anda urus Biar anda tenang Kedepannya Jangan nanti usaha anda Sudah berjalan Selama 4 tahun Atau 5 tahun Bangunan anda Masih bagus Apalagi misalnya Dari beton ya Kloso segala macem Anda di demo gitu Dan posisi anda lemah Jangan sampai Modal buat kandang ayam ini Ratusan juta Masa gak mau Bahkan miliaran ya Masa gak mau Ngurus izin yang Mungkin Satu bulan dua bulan lah Atau seminggu lah Masa lama ngurus izin kayak gitu Anda usahakan Ada izinnya Jadi anda nanti gak pusing lagi Bang saya ini ada tanah bang Sekira-kira 300 meter Dari pengukiman penduduk bang Dan saya ini kayaknya Udah kompromi nih Sama penduduk pengukiman Bahwa saya mau buat kandang ayam Mereka membolehkan Aduh Nanti pak Setelah mereka tahu dampaknya Oh ternyata kayak gini ya Rasanya berdampingan dengan kandang ayam Habis juga anda pak Habis juga Jangan bermain-main dengan aturan pak Warga ini Warga penduduk ya Saya kasih tahu Warga penduduk itu bukan hanya tentang Satu pikiran Ini kepala orang banyak ini Punya banyak pikiran Ada yang gak seneng Ada yang seneng Ada yang biasa saja Ada yang netral Mau anda satukan Dengan cuma bagi-bagi ayam Susah pak Kandang-kandang yang di demo warga Yang sering muncul di TV itu Bukan gak Bukan gak ngasih Ayam itu kebanyakan pak Mustahil mereka gak bagi-bagi ayam Mustahil pasti bagi-bagi ayam itu Namanya peternak ini kan Dia itu berpikir kayak gini Kayak saya ini Oh saya kasih lah daripada Apa Memperpanjang urusan Satu ekor dua ekor kasih gitu loh Tapi tetap ada aja kemungkinan Kalau misalnya Anda itu bakal ditutup Kandang anda kalau tidak Sesuai aturan Hati-hati anda soal aturan Satu lagi Kalau mau cari lahan itu Tadi kan saya bilang 500 sampai 200 Eh sampai 2 km itu Kalau saya sarankan Tetap Lebih jauh dari itu Saya sarankan kalau mau cari lahan Ya Selain jauh jaraknya pemukiman Usahakan cari lahan Yang ada di Jalan asfal Di pinggir jalan asfal Kan banyak tuh lahan-lahan kosong Di pinggir jalan asfal Di jalan lintas ya Yang padang ilalang itu Coba beli tanah-tanah yang kayak gitu Selain aksesnya mudah Anda itu Gak ada penduduknya disana Jadi anda bisa lebih tenang pikirannya Ya Jangan lupa Urus izin usaha anda Jangan buat masalah Di kemudian hari Karena kalau sekali kena masalah Lihat tuh video saya Yang di short saya itu Sampai nangis Punya ayam petelur 50 ribu Dirobohkan pemerintah Karena gak ada Surat izinnya Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax